Sampai jumpa di video selanjutnya. I want to see you Lord, mari kita berdoa. Naik dan naik, masuk di dalam hadirat Tuhan, melihat wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sungguh Bapak, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang baik bagi kami. Bapak kau setia, Bapak kau mulia, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, kau lah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratku. Mari katakan lagi kita panggil namanya Bapak. Bapak kau setia, kami aman bersamamu Bapak. Dan kami tenang bersamamu. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, kau lah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratku. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, kau mulia, Bapak kau setia. Bapak kau setia, Bapak kau mulia, Bapak kau mulia. Terima kasih setia, Bapak kau, Bapak kau, Bapak kau, Bapak kau, Bapak kau. Tenanglah jiwaku dalam hadiratku. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau penyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setiamu besar, kau tunjukkan kasih setia, engkau Allah penyediakan yang ku perlu. Kau penyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapak kau setia. Mari kita mau panggil. Mari kita mau panggil dia, Bapak dari hati kita, hati anak. Bapak kau setia. Bapak kau setia, Bapak kau mulia. Tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Terima kasih. Kaulah segalanya Tenanglah jiwaku Dalam hadiratmu Kau tunjukkan kasih setiapu Terima kasih Tuhan Kau setia, kau mulia Dulu, sekarang, dan selamanya Kau tunjukkan kasih setiapu Dia akan menyediakan apapun Engkau perlu damai Engkau perlu penyediaan Yes Bapak kau mulia Bapak kau setia Mari kita katakan Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan Dia membawa pemulihan Kedamaian Yes Kau tunjukkan kasih setiapu Kau menyediakan Yang ku perlu Kau setia Kau setia Kau mulia Bapak kau setia Mari katakan kau setia Bapak Kau setia Kau mulia Kau mulia Kau mulia Engkau sungguh setia Kau mulia Kau mulia Bapak kau setia Tuhan Kau mulia Tuhan Kau mulia Engkau merawat kami Setiap hari Engkau mengunjungi kami Setiap saat Engkau memelihara Terima kasih Terima kasih Haleluya Terima kasih Terima kasih Haleluya Terima kasih Buat nafas kami Terima kasih Buat makanan yang ada Di meja kami Terima kasih Terima kasih Buat keluarga Terima kasih Buat gereja Terima kasih Haleluya Terima kasih Mari angkat suaramu Naikkan pujian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Tuhan Buat rumah Untuk berteduh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Engkau Bapak yang baik Terima kasih Haleluya 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 Terima kasih Kami punya Bapak yang baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Engkau menjadi Ayah kami Terima kasih Engkau selalu beserta dengan kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sungguh seorang Ayah Itu sangat Menentukan Kehidupan kita Gambaran kita Akan seorang Ayah Itu membentuk Hidup kita Karena itu kami Bersyukur Tuhan Kami mempunyai Bapak yang Baik Sangat Sangat Baik Kasih Setiamu Kekal Kasih Setiamu Lebih Dari Segalanya Terima kasih Tuhan Karena itu Kami mau katakan Kemurahan Tuhan Melebihi Hidup Amin Kemurahan Kemurahan Lebih Dari Hidup Kemurahan Selamat malam. Kata kemurahan di sini diterjemahkan dari kasih setia. Bahwa kasih setia Tuhan itu lebih baik daripada hidup. Dan ini nyanyian Daud. Mari kita mau katakan, Oh, thy loving kindness is better, lebih baik dari hidup itu sendiri. Mari kita katakan, Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee. Thus will I bless Thee. I will lift up my hands unto Thy name. Kami mau katakan, Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee. Thus will I bless Thee. I will lift up my hands unto Thy name. Mari katakan sekali lagi. Your loving kindness, Lord. Thy loving kindness. sungguh itu lebih baik is better than life. Oh, kami merindukan kasih setia-Mu, Tuhan. My loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee. My lips shall praise Thee. Thus will I bless Thee. I will lift up my hands unto Thy name. Kemurahanmu, kemurahanmu, lebih dari hidup. Amin. Kemurahanmu, kemurahanmu, lebih dari hidup. Yes, Lord. Bawa lidahmu, bahwa lidahku memuji engkau. Kemurahanmu, lebih dari hidup. Mari katakan sekali lagi. Kemurahanmu, Tuhan. Kemurahan. Sungguh kemurahanmu, lebih dari hidup. Amin. 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 Kemurahanmu, lebih dari hidup. Karena itu kami mau memuji engkau. Bawa lidahku. Haleluya. Haleluya. Menguji engkau. Kemurahanmu, kemurahanmu, lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku. Bawa lidahku. Bawa lidahku. Bawa lidahku, memuji engkau. Bawa lidahku, kemurahanmu, lebih dari hidup. Haleluya. Kami mau mengucap syukur. Buat kasihmu yang ajaib. Siapakah kami? Sehingga engkau begitu mengasihi. Terima kasihmu. Terima kasihmu. Terima kasihmu. Besar kasihmu. Setiamu. Terima kasihmu. Yes. Mari terima, terima kasih-Nya, berlari-lari kepada pelukannya, terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar. Sungguh besar kasih-Mu, yes kembali, kembali, kembali kepada kasih-Nya, dia mengasih engkau begitu besar. Sambut kasih-Nya, masuk, tenggelamkan diri dalam kasih-Nya yang begitu besar, lautan kasih. Sambut kasih-Mu, yes-Yat, kasih-Mu, yes kembali, kembali kepada kasih-Nya, Biar saat ini kita mau melihat apa itu artinya ketika Daud berkata, Oh Tuhan, kasih-Mu itu lebih baik daripada hidup. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Kasih-Mu Tuhan. Karena itu mari kita mau melihat bagaimana hati Daud berseru-seru. Dia mencari kasih setia. Karena Tuhan menciptakan hati saudara dan saya untuk merindukan, untuk menemukan, mencari dan menemukan satu kasih. Kasih yang terus memberi. Kasih yang tidak pernah tidak setia. Karena itu mari kita mau buka di dalam Masmur 63. Masmur 63 kita baca ayat yang pertama dan yang kedua. Masmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, engkaulah alaku. Aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Di awal Masmur ini kita mengerti bahwa keadaan Daud saat itu dia sedang di dalam pelarian. Dia berada di padang gurun pelariannya. Dan disitu dikatakan tanahnya kering, tandus, tiada berair. Nah, ini menggambarkan ketika Daud berada di dalam satu masa. Di mana dia merasa dikejar-kejar. Nyawanya terancam. Dia tidak bisa tidur dengan baik karena selalu berjaga-jaga. Dan di tempat di mana dia berada, bukan tempat di mana untuk seperti orang-orang sekarang pergi ke sana kemari untuk mencari healing. Tempat yang nyaman, tempat yang bagus. Tapi Daud tidak berada di tempat seperti itu. Dia berada di tanah yang tandus, kering. Bahkan tidak ada air. Di tempat yang seperti ini, Bapak, Ibu, Saudara. Belum lagi kita berbicara bahwa statusnya Daud adalah orang pelarian. Di tempat semacam ini, Daud punya hak seratus persen untuk komplain. Daud punya hak untuk menjadi kecewa, menjadi pahit. Lu Tuhan, mana toh janjimu? Nabi Samuel aja datang mengurapi aku berkata janji Tuhan ini, ini aku akan menjadi raja. Mana? Bukannya jadi raja, malah ini dicari-cari untuk dibunuh oleh raja. Tapi kita melihat kenapa Tuhan memilih seorang Daud. Karena ketika dia berada di padang gurun, justru di situ hatinya mulai belajar. Dia menyadari, apapun yang dunia tawarkan, itu tidak ada artinya. Justru di padang gurun ini, Daud belajar mengarahkan hatinya kepada yang sejati. Dikatakan, ya Allah, engkau lah Allah ku. Ada satu covenant perjanjian. Tuhan, engkau jadi Allah ku. Aku jadi umatmu. Dan karena itu dia berkata, aku mencari engkau. Saya tambahkan untuk terjemahan yang lebih baik, aku mencari engkau paki-paki atau sungguh-sungguh. Di tengah-tengah padang gurun yang Daud cari, dia bukan sibuk mencari air. Dia bukan sibuk mencari supply untuk tentaranya. Tapi dia satu hal yang dia cari, sumber daripada segalanya. Dia berkata, aku mencari engkau, Tuhan, sungguh-sungguh. Nomor satu, prioritasku, aku mencari engkau. Karena Daud tahu ketika Tuhan taruh dia di dalam satu masa, masa padang gurun. Maka Tuhan punya rencana bahwa di masa padang gurun, itulah masa di mana dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di mana pun engkau berada, ketika engkau mengalami masa padang gurun, untuk engkau mempunyai kerinduan yang benar, yang sejati. Kita harus mulai dengan menyingkirkan kerinduan-kerinduan yang lain. Mencari kerinduan yang sejati itu dimulai dengan meninggalkan pencarian yang sia-sia. Kalau Daud di tengah padang gurun, dia mencari kesuksesan dunia, dia mencari keberhasilan, kemakmuran. Maka dia akan penuh dengan kecewa, dia akan pahit. Tapi di padang gurun, Daud belajar merindukan, mencari yang sejati. Kadang-kadang padang gurun kita adalah sakit penyakit, atau masalah yang begitu besar. Di mana mungkin harta benda pun tidak bisa menolong. Dan disitulah Tuhan mau berbicara kepada kita, ayo cari yang sejati. Aku mencari engkau pagi-pagi, aku mencari engkau sungguh-sungguh jiwaku haus, tubuhku rindu kepadamu. Daud menyuarakan pencariannya, itu adalah pencarian yang sampai memakan seluruh jiwa, memakan sampai tubuhnya pun merasakan. Dan biarlah ini justru di saat kita datang kepada Tuhan, inilah di saat kita jiwa dan tubuh kita rindu. Ayo Tuhan, aku mau Tuhan. Oh aku rindu. Spend time with you alone. Aku rindu mau berdiam hanya bersama dengan engkau. Biarlah ini menjadi jeritan hati kita. Ketika Tuhan menemukan hati yang seperti ini, dia tahu, oh ini tempat di mana aku juga mau ketemu sama mereka. Nah inilah di padang gurun yang seperti ini, kita mempunyai pilihan. Mau menerima keadaan padang gurun. Dengan semua ketandusan, hati yang kering, jiwa yang tandus, kita berkata, ya wes lah. Keadaanku seperti ini. Tapi ada pilihan yang lain. Pilihan yang lain yaitu mencari surga di tengah gurun. Daud memutuskan, dia membuat pilihan, aku mau mencari. Aku mau cari, sungguh-sungguh. Pasti ada surga bahkan di tengah keadaan yang terburuk sekalipun. Seperti Rasul Yohanes di pulau Patmos di mana dia dibuang. Justru di tempat pembuangan. Dia mengalami surga. Dan ada pilihan di tengah-tengah padang gurun. Kesusahan, kesukaran. Apakah kita mau melihat dengan mata jasmani semua problem kita. Atau kita mau melihat dengan mata rohani. Dan disinilah, Daud menemukan sesuatu yang luar biasa. Ayat 3 sampai yang kelima. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi namamu. Ya, kali ini kita akan melihat masmur ini hanya di dalam 5 ayat ini. Karena saya merasa Tuhan ingin kita berfokus. Mengerti kasih setia. Sampai menemukan kasih setia. Ingat saudara Daud berada di Padanggurun. Tapi dia berkata, aku memandang. Aku melihat. The sanctuary of God. Aku melihat tempat kediaman Allah. Seperti juga Rasul Yohanes dikatakan. Dia di pulau Patmos. Di pulau terbuang. Tapi roh, suara roh berkata. Naik. Naik kemari. Dan aku akan menunjukkan kepadamu. Dan ketika Rasul Yohanes dibawa naik oleh roh. Maka dia melihat tabernakalnya Tuhan. Rumahnya Tuhan dia lihat. Mata iman yang melihat menembus semua kesukaran, masalah, problemmu. Sampai engkau melihat ke dalam kediaman Tuhan. Dan ketika Daud melihat. Maka dikatakan dia melihat itu untuk melihat. Yang dia lihat adalah kekuatan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Saudara, ketika engkau melihat kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Seperti Petrus berkata kepada Tuhan. Dia lihat. Oh Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Dengan Musa dan Elia. Petrus berkata. Oh enak ya Tuhan ya. Oh aku senang Tuhan disini Tuhan. Yuk kita buat kemah aja disini Tuhan. Aku mau berlama-lama disini. Aku gak mau pergi Tuhan. Dengan kata lain seperti itu. Ketika engkau melihat kemuliaan, kekuatan Tuhan. Itu yang untuk itulah engkau dicipta. Engkau dicipta untuk memandang kemuliaannya dan memuji. Nah di tempat itulah Daud menemukan di ayat yang keempat. Kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Dengan kata lain Daud memilih kasih setia Tuhan. Itu yang akan dia pilih nomor satu. Kalaupun dia harus mati. Dia tidak akan putus asa. Karena dia dapatkan kasih setia Tuhan. Dan kita sekarang kita hidup di dalam culture of death. Budaya kematian. Kenapa? Karena di mana-mana begitu merambah games. Yang isinya kekerasan, kematian. Dan saat ini kita juga melihat bahwa roh kematian itu begitu dilepaskan. Kita lihat di dalam aborsi yang jutaan-jutaan bayi melebihi perang dunia. Dan kadang-kadang di dalam culture of death. Budaya kematian ini orang berkata, Ah aku lebih baik mati aja daripada hidup. Aku milih mati aja daripada kehidupan. Tapi disini firman Tuhan berkata yang sebaliknya. Jangan engkau memilih kematian. Tapi justru engkau memilih kasih setia. Disinilah Tuhan memberikan satu kunci bagi gerejanya. Carilah kasihnya Tuhan. Karena ketika engkau menemukan kasihnya Tuhan itu jauh melebihi kehidupan ini sendiri. Dan kasih Tuhan yang engkau rasakan dalam hidupmu. Itu akan keluar dari mulutmu. Bibirku akan memegahkan engkau. Aku mau memuji engkau. Aku akan menaikkan tanganku. Inilah pujian yang sejati. Pujian yang keluar dari hati yang mengasihi. Jangan seperti Tuhan menegur orang farisi. Engkau worship in vain. Engkau memuji tapi sia-sia. Ternyata bagi Tuhan ada banyak orang yang memuji dia. Tapi itu semua sia-sia. Tapi pujian yang berasal dari hati yang menemukan kasih setia Bapak. Tangan yang diangkat karena Bapak yang mengasihi saudara. Itu yang akan berharga. Itu yang Tuhan cari. Mari kita mau mencari kasih setia. Sampai kita menemukan. Sampai mulut kita dipenuhi dengan pujian. Walaupun kita di tengah padang gurun. Walaupun kita di tengah masalah yang demikian banyak. Tapi kita memuji Tuhan. Karena kasih setianya. Lebih baik. Dari apapun dalam kehidupan ini. Mari kita mau katakan. Besar setiamu Tuhan. Tidak ada berubah. Tidak pernah bergeser. Kasih setiamu kekal selama-lamanya. Besar setiamu ala Bapakku. Tidak ada pertungkaran. Bayangkan kasih setiamu kekal selama-lamanya. Besar setiamu kekal selama-lamanya. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Setiamu kekal selama-lamanya. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Ya Allahku. Alah Bapakku, besar anugerahmu, melimpalah takkan berkurang. Tidak ada berkurang dan tiada berubah, besar setiamu kepada aku. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari kuliah rahmatmu, kasih setiamu. Sungguh kekal selamanya, terima kasih Tuhan. Besar setiamu, kepadaku. Mari katakan lagi besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, dia setia sampai akhir. Alah Bapakku, tiada bertukaran. Bayangkan bayangan. Kasih setiamu, kepadaku. Kami mau percaya Tuhan. Besar setiamu, kepadaku. Sungguh besar, besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari kuliah rahmatmu. Kasih setiamu, kepadaku. Kasih setiamu, kepadaku. Kasih setiamu, kepadaku. Besar setiapmu, Allah Bapakku, besar anugerahmu, melimpah bagi kami, dan itu tiada berkurang. Dan tiada berubah, besar setiapmu, kepada ku, besar setiapmu. Besar setiapmu, setiap hari kuliah teramatku. Kasih setiapmu, kekal selamanya. Besar setiapmu, besar setiapmu. Besar setiapmu, setiap hari kuliah teramatku. Terima kasih Tuhan, engkau setia mengasih kami. Kasih setiapmu, kekal selamanya. Besar setiapmu, besar setiapmu. Besar setiapmu, kepadaku. Haleluya, ini saatnya mengucap syukur buat kasih setianya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Tiada meninggalkan buatan tanganmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mencari kasih Tuhan dengan sekenap hati kami. Kami mau mencari engkau dengan sekenap hati. Kami mau mencari kasih Tuhan dengan sekenap hati. Bukan lapar dan haus akan keinginan-keinginan yang lain. Biar kasih Tuhan memuaskan engkau. Kasih Bapak memuaskan engkau. Yes. Biar kasih Tuhan memuaskan engkau. Biar kasih Tuhan memuaskan engkau. Kasih Bapak memuaskan engkau. Maka yara shikinaka yara nanaka rapataka yara. Biar hati kami mencari. Hati kami haus. Hati kami haus. Hati kami haus akan kasih Tuhan. Kami mau singkirkan Tuhan segala semak duri. Yang menghalangi kami untuk mencari kasih-Mu lebih dalam. Oh kami mau singkirkan segala semak duri. Yang menghipit hidup kami Tuhan. Kami mau singkirkan keinginan-keinginan dunia. Kami mau singkirkan kekhawatiran. Kami mau singkirkan ketakutan. Kami mau singkirkan ketidakpercayaan. Kami percaya kasih-Mu besar. Amin. Amin. Shikinaya lamataka ramaya rapataka ya. Di dalam nama Tuhan Yesus segala semak duri kami singkirkan. Ya karadakalamayaratakalamatukura akal. Magaya ramasikila engkau yang membebaskan kami. Engkau yang memerdekakan kami Tuhan. Dari segala hal yang menghimpit Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Dari segala hal yang menghimpit Dilepaskan atas hidup kami Segala kekecewaan yang menghimpit Dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Tuhan Kasih setiamu Itu yang akan merevolusi hidup kami Kami tidak mau lagi terhimpit Tertekan di bawah segala macam Masalah-masalah hidup kami Tapi kami mau katakan sekarang bersama-sama Bahwa di dalam Yesus ada kemerdekaan yang sejati Karena itu kami mau bersatu hati Kami mau percaya Kami mau katakan bahwa ketakutan Kekecewaan Kekuatiran Segala kepahitan Kami mau buang dari hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mau percaya Percaya dan percaya Bahwa kasih Tuhan itu besar Kasih Tuhan dasyat bagi kami Kasih Tuhan akan membuka pintu-pintu yang tertutup di dalam hidup kami Kasih Tuhan akan membuka langit tembaga di atas kami Tuhan Dan Engkau akan mencurahkan anugerah dan berkat-berkat Yang tidak dapat diberikan dari manapun Tapi dari atas berkat itu akan mengalir atas hidup kami Karena itu biar kami diberi kekuatan setiap hari-hari demi hari Untuk kami terus mencari Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan biar hati kami belajar haus Hati kami belajar lapar Akan Engkau Biar Engkau menemukan Kekasih-kekasih jiwa Yang berani membayar harga Apapun itu Demi untuk menemukan Kasih setia Tuhan Dan membawanya di dalam hidup mereka Memberikan kepada sekeliling mereka Memberikan kepada dunia ini Terima kasih Tuhan Kami percaya Kasih-Mu Itu yang akan memberikan kami Kemenangan di dalam setiap masalah kehidupan kami Bahkan lebih daripada pemenang Karena itu kami juga memberkati untuk bangsa dan negara kami Kami mengasihi bangsa ini Dan kami percaya Tuhan Mengasihi Indonesia Karena Engkau mati bagi bangsa ini Biar Tuhan Hujan keselamatan Hujan anugrah Terjadi di atas bangsa ini Tuhan Biar hujan yang begitu dasyat Akan mengalir Tuhan Membawa kesembuhan Membawa keselamatan Dan bangsa Indonesia Boleh menjadi terang Tuhan Membawa berkat bagi bangsa-bangsa lain Terima kasih Tuhan Kami percaya Rancangan-Mu Rancangan kasih Setia Damai Sejahtera Dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan Kiranya Tuhan memberkati Engkau Dan melindungi Engkau Dan Dia menginari Engkau dengan wajahnya Memberikan kasih karunia Dan Dia menghadapkan wajahnya kepadamu Memberikan damai sejahtera Sekarang sampai selama-lamanya Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Kita semua yang percaya Kita katakan Amin Terima kasih kerana menonton!